Pendekar gelandangan jilid 15. A.A.A.I.I. Seandainya kau ingin agar aku bisa membantumu melenyapkan T.K. Seng, seandainya kau menginginkan dua ekor bangau berkelahi dan membiarkan kasih nelayan tinggal memungut hasil, maka kau harus mengarang suatu cerita yang lebih bagus lagi, atau paling tidak kau harus tahu dengan jelas bahwa sekuntum bunga mutiara semacam itu, tak mungkin dapat dibeli dengan uang sebesar 300 tahil perak, tiba-tiba ia memutar mata pedangnya dan menjepit ujung pedang tersebut dengan kedua jari tangannya, setelah itu menyerahkan pedang tersebut kepada T.G. Kemudian ia putar badan menghadap ke arah T.K. Seng dan ujarnya dengan hambar, mulai sekarang, orang ini orangmu ia tidak memandang lagi ke arah T.G. Walaupun hanya sekejap mata pun, sebaliknya T.G. menatapnya lekat-lekat, menatap tengkuk serta tulang tengkorak bagian belakangnya, tiba-tiba sinar pembunuhan memancar keluar dari matanya, lalu secepat kilat pedangnya meluncurkan tusukan ke depan. T.G. Seng tidak berpaling, pun tidak menghindar, hanya terasa sekilas cahaya pedang menyambar lewat dari sisi tengkuknya kemudian menembusi tenggorokannya T.G. Tidak sampai di situ saja, ternyata sisa kekuatan yang kemudian terpancar keluar telah menyeret tubuhnya sejauh 7-8 di palbih dan terpantek hidup-hidup di atas sebuah kereta barang. Panji merah di atas kereta berkibar-kibar terhembus angin. Ketika itu sinar senja sudah semakin redup dan samar, biang lala yang indah pun telah lenyap tak berbekas. Ada orang yang memasang lampu dalam halaman itulah lampu berwarna merah. Sinar lampu menerangi wajah T.G. Seng yang pucat sehingga berwarna kemerah-merahan. T.G. Siaw Hang memandang ke arahnya lalu berkata, Sejak pertama kali tadika sudah tahu kalau aku pasti akan kembali lagi. T.G. Seng mengakuinya. Karena aku tentu sudah mendengar banyak perkataan, Kau percaya aku pasti dapat menemukan titik kelemahan di balik pembicaraan itu, kata Siaw Hang lebih jauh. Ya, tentu saja. Karena kau adalah Siaw Hang wajahnya masih juga tanpa emosi, tapi setelah menyebut kata Siaw Hang wajahnya segera menunjukkan sikap hormat yang luar biasa. Dari balik sorot metu Siaw Hang muncul senyuman ramah, kembali ia berkata, Apakah kau bersiap-siap mengundangku minum arak barang dua cawan selamanya aku tak pernah minum setetes arak pun, jawab T.G. Seng. Siaw Hang segera menghela nafas. Minum sendiri tentu tidak menyenangkan, agaknya aku terpaksa harus angkat kaki dari sini sekarang. Kau masih belum boleh pergi. Kenapa kau harus meninggalkan dua macam barang terlebih dahulu? Apa yang harus kutinggalkan? Tinggalkan kuntum bunga mutiara itu bunga mutiara, tanya Siaw Hang. Benda itu aku telah membelinya dengan harga 300 tahil perak untuk dihadiahkan untuk orang lain. Aku tak dapat menghadiahkannya kepadamu. Kelopak metu Siaw Hang segera berkerut. Jadi benar-benar kau yang membeli? Jadi kau benar-benar menyuruh T.G. yang pergi membeli? Tidak bakal salah lagi tapi bunga mutiara seperti itu nilainya paling tidak di atas 800 tahil perak. Mana mungkin kau bisa membelinya dengan uang 300 tahil? Siang Kui dari toko Tian Po adalah bekas kasir perusahaan Hang Ki Piao Kiok. Maka harga yang dia perhitungkan kepadaku istimewa mulahnya, apalagi di dalam dagang mutiara. Keuntungannya paling banyak dan gampang dicari sebab itu meskipun ia menjual kepadaku dengan harga sekecil itu, dia pun tak bakal rugi perasaan Sia Siaw Hang semakin tenggelam, segulung hawa dingin tiba-tiba muncul dari dasar kakinya dan menyusup naik sampai ke atas kepala. Jangan-jangan aku sudah salah menuduh T.G. T.K. Seng menyuruhnya pergi menyelidiki asal-lusul keempat orang tersebut, apakah hal ini pun merupakan suatu jebakan? Tiba-tiba saja ia menemukan bahwa bukti yang berhasil diperoleh dan data yang bisa disimpulkan terlampau sedikit. Pelu dingin segera membasahi tubuhnya. Kecuali bunga mutiara, kata T.K. Seng, kau pun harus meninggalkan darahmu, darah untuk mencuci Hang Ki. Kami lalu sepatah kata demi sepatah kata ia berkata, penghinaan atas hancurnya sebuah panci hanya bisa dicuci bersih dengan darah, kalau bukan darahmu itu berarti darahku angin dingin berhembus kencang, tiba-tiba seluruh jagad diliputi oleh hawa nafsu membunuh yang sangat tebal. Akhirnya T.K. Sia Siaw Hang menghela nafas panjang, katanya, kau adalah seorang yang pintar, kau benar-benar pintar sekali, bagi seorang pintar, dengan uang sesenin pun bisa membeli sebuah kereta, kata T.K. Seng. Sebetulnya aku tak ingin membunuhmu tapi aku terpaksa harus membinasakan dirimu. T.K. Siaw Hang segera menatapnya tajam-tajam lalu berkata, ada suatu persoalan, aku pun terpaksa harus menanyakan dulu kepadamu hingga jelas persoalan apakah itu T.K. H.I., T.K. Siaw Tau, apa benar-benar adalah ayah kandungmu bukan sesungguhnya apa yang menyebabkan kematiannya. Tiba-tiba kulit wajah T.K. Seng yang sekeras batu karang mengejang keras, serunya dengan suara menggeledek. Perduli apapun yang menyebabkan kematian dari dia orang tua, Hal ini sama sekali tiada hubungan atau sangkut pautnya denganmu tiba-tiba ia meloloskan pedangnya, meloloskan dua bilah pedang dan menyambitnya ke tanah hingga menancap di atas permukaan hingga tinggal gagangnya. Itulah dua bilah pedang yang sederhana, dua bilah pedang dengan gagang yang dibungkus kain hitam. Walaupun kedua bilah pedang ini ditempa bersama dalam sebuah tungku yang sama, namun ada perbedaan berat ringannya, demikian T.K. Seng berkata, Kau terbiasa memakai yang mana dalam sekali tempaan ada tujuh bilah pedang yang telah dibuat, ketujuh bilah pedang tersebut pernah kugunakan semua dengan enak, Maka dalam hal ini aku jauh lebih beruntung daripadamu itu tak menjadi soal meskipun ilmu pedangku mengandalkan kecepatan sebagai keistimewaannya, tapi di dalam suatu pertarungan antara jago lihai, rasanya kemantapan masih tetap merupakan titik pokok yang terpenting aku mengerti tentu saja ia mengerti. Dengan tenaga dalam yang mereka miliki sekalipun pedang yang lebih berat pun dalam tangan mereka sama saja enteng dan leluasa kalau digunakan. Tapi dua bilah pedang yang sama besar kecilnya, bila salah satu di antaranya jauh lebih berat, tentu saja bahan pedang tersebut berarti jauh lebih baik. Semakin berat sebagai bahan pedang itu berarti pula membantu sebagian tenaga kekuatannya, padahal dalam suatu pertarungan antara dua jago lihai, selisih yang kecil pun bisa mengakibatkan hal-hal yang amat fatal. Aku tak rela memberikan yang lebih berat kepadamu, aku pun tak ingin mencari keuntungan bagi diriku sendiri, sebab itu lebih baik kita saling beradu nasib, kata T. K. Seng. Tia Syao Hang memandangnya lekat-lekat, dalam hati kecilnya kembali ia bertanya, sesungguhnya pemuda macam apakah dirinya itu ternyata dihadapan Tia Syao Hang yang tiada tandingannya di dunia pun, dia tak ingin mencari keuntungan barang sedikitpun? Manusia seangkuh dia, mana mungkin bisa melakukan terkutuk yang keji dan jahat? T. K. Seng kembali berkata, silahkan, silahkan memilih sebilah lebih dulu gagang pedang itu semuanya berbentuk sama. Ujung pedang pun sama-sama menancap hingga menembusi permukaan tanah. Sesungguhnya pedang yang manakah yang terbuat dari bahan lebih baik? Pedang manakah yang lebih berat bobotnya? Siapapun tak berhasil untuk mengetahui. Lantas bagaimana kalau tak dapat melihatnya? Apa pula gunanya ada pedang? Apa pula gunanya tanpa pedang? Pelan-pelan Chia Xiaohang membungkukan badannya dan menggenggam sebilah gagang pedang tapi ia tidak mencabutnya keluar. Ia sedang menunggu T. K. Seng. Meskipun ujung pedang masih di tanah, tapi tangannya telah menggenggam gagang pedang, hawa pedang seakan-akan telah menembusi tanah dan muncul keluar. Sekalipun sedang membungkukan badan, melengkungkan pinggang, tapi posisinya itu hidup dan indah, sama sekali tidak menutup kemungkinan buat dirinya untuk melancarkan serangan secara tiba-tiba. T. K. Seng memperhatikan dirinya, dalam pandangan matanya seakan-akan telah muncul kembali sesosok bayangan manusia yang lain, seseorang yang sama-sama dihormati olehnya. Bukit yang terpencil diliputi keheningan, kadangkala bulan bersinar terang, kadangkala hujan turun amat beras, bukan saja orang itu telah mewariskan ilmu pedang tuihun toh miyakiam hoat kepadanya, seringkali menceritakan kisah tentang chia siau hang kepadanya. Sekalipun orang itu belum pernah saling berjumpa dengan chia siau hang, akan tetapi ia sangat memahami akan segala tindak tanduk dari chia siau hang, mungkin jauh lebih memahami daripada siapapun dalam dunia ini. Sebab sasarannya yang terutama selama hidupnya adalah ingin mengalahkan chia siau hang. Apa yang pernah ia katakan, tak pernah dilupakan oleh T. K. Seng, hanya orang yang berhati lurus dan tidak dicabangkan oleh persoalan lain, baru dapat melatih suatu ilmu pedang yang tiada tandingannya di dunia ini, chia siau hang adalah manusia semacam itu. Ia tak pernah memandang enteng musuhnya, oleh sebab itu setiap kali melancarkan serangan, ia pasti menyerangnya dengan sepenuh tenaga. Hanya cukup dalam hal ini, setiap orang yang ingin belajar pedang di dunia ini sudah sepantasnya kalau mengambilnya sebagai contoh yang paling baik. Meskipun tangan T. K. Seng dingin seperti es, darahnya panas seakan-akan sedang mendidih. Bila bertempur dengan chia siau hang, hal ini dianggapnya sebagai suatu peristiwa yang paling dibanggakan dan paling digembirakan selama hidupnya. Ia berharap bisa menangkap pertarungan ini dan menangkap namanya hingga termasur di mana-mana, dia pun ingin menggunakan darah chia siau hang untuk mencuci bersih penghinaan yang telah dialami hang kipiau kiyok. Tapi dalam dasar hati kecilnya, mengapa justru menaruh rasa hormat dan kagum yang luar biasa terhadap orang ini? Silahkan baru saja perkataan itu diutarakan, pedang T. K. Seng telah dicabut keluar lalu menusuk ke depan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Tentu saja ia lebih-lebih tak berani memandang enteng musuhnya, karena itu begitu serangan dilancarkan segenap tenaga yang dimiliki telah digunakan. T. K. H. I. Kuai Kiam, pedang kilat si penunggang kuda baja, tersohor di mana-mana, 131 gerakan Lian Huan Kuai Kiam, pedang kilat berantai, nya begitu lihai sehingga serangan yang satu lebih ganas daripada tusukan yang lain. Dalam sekejap mata, ia telah melepaskan 3x721 tusukan. Ini ilmu Luanisian si bagian pertama dari ilmu pedang kilat. Karena biasanya di saat ia pergunakan jurus yang ke-21 ini, pihak lawan tentu akan menangkis serangannya dengan tangkisan pedang. Suara beradunya sepasang pedang akan menimbulkan suara dentingan yang memekikan telinga, karenanya serangan tersebut disebutnya sebagai jurus yang memekikan. Tapi sekarang sekalipun jurus yang ke-21 telah dilancarkan ternyata sama sekali tak terdengar sedikit suara pun. Karena di tangan lawan sama sekali tiada pedang, hanya ada selembar ikat pinggang berwarna hitam yang bercahaya tajam. Itulah kain hitam yang sebenarnya digunakan untuk membungkus gagang pedang. Ternyata Chia Xiaohang tidak mencabut pedang tersebut dia hanya melepaskan kain pengikat gagang pedang tersebut. Kain pengikat juga boleh, pedang pun juga boleh, sesudah berada di tangan Chia Xiaohang, maka semuanya akan berubah menjadi bertuah dan memiliki kekuatan yang mengerikan. Ibaratnya panah sudah terlepas dari busurnya pertarungan telah berlangsung dan T.K. Sang sudah tiada pilihan lain lagi. Kain pengikat tersebut ternyata membawa semacam tenaga kekuatan yang sangat aneh, kekuatan itu telah menggerakkan pedangnya untuk ikut bergerak pula. Hak kekatnya ia sudah tak mampu untuk menghentikan serangannya lagi. Kembali 3x721 tusukan telah dilancarkan, kali ini yang digunakan adalah gerakan Tuan Sian Sin bagian terakhir dari ilmu TKHI Kuai Kiamnya. Di sini pula terletak semua intisari kehebatan dari ilmu pedang kilat. Di antara kilatan cahaya pedang yang menyilaukan mata, lamat-lamat terdengar suara derap kaki kuda yang memekikan telinga serta suara teriak-teriakan di medan pertempuran. Sewaktu masih muda dulu napsu membunuh yang meliputi benak TKHI sangat tebal, biasanya dari ke-132 jurus Lian Huan Kuai Kiamnya itu baru digunakan jurus yang ke-890 jurus, pihak lawan pasti sudah tewas di ujung pedangnya. Seandainya jurus bagian yang terakhir pun harus dipergunakan itu berarti musuhnya pasti sangat tangguh, karenanya dalam ilmu pedang bagian yang terakhir ini, semua jurus serangan yang dipergunakan merupakan jurus-jurus ganas yang tiada sayangnya untuk mengajak musuhnya untuk beradu jiwa. Oleh sebab itu setiap serangan yang dilancarkan tak pernah meninggalkan tempat luang bagi lawannya untuk menghindar, tidak pula untuk dirinya sendiri. Karena 21 tusukan terakhir ini sesudah dilepaskan, maka semua jurus serangannya akan berakhir. Hawa pedang menyelimut di angkasa, dalam waktu singkat ia telah melancarkan ke-21 tusukan yang terakhir, setiap tusukan yang dilancarkan semuanya ibarat seorang ksatria yang membunuh musuh, semuanya merupakan serangan-serangan keji yang tidak memberi peluang buat lawannya. Sedemikian hebatnya serangan itu, rasanya tiada ilmu pedang manapun di dunia ini yang bisa dibandingkan. Tapi setelah 21 tusukan itu lewat, ibaratnya batu yang tercebur di tengah samudera, lenyap dan hilang dengan begitu saja, sedikit pun tiada kabar beritanya. Menanti hingga tiba saat seperti ini, sekalipun orangnya belum mati, jurus pedangnya telah berakhir, tidak mati pun terpaksa harus mati juga. Ketika para pengikuti K.I.Seng yang hadir di sana menyaksikan Cong Yau taunya mengeluarkan jurus serangan yang terakhir, tanpa terasa semua orang memperdengarkan helaaan napas yang disertai dengan rasa kaget. Siapa tahu, begitu jurus serangan yang terakhir lewat, tiba-tiba T.I.Seng merubah jurus pedangnya, dengan suatu gerakan yang enteng ia lepaskan sebuah tusukan lagi. Bila dalam melancarkan serangannya tadi hawa pedang dan hawa pembunuhan menyelimuti angkasa dengan tebalnya ibarat awan tebal di angkasa, maka tusukan tersebut ibaratnya awan tebal yang tiba-tiba membuyar dan Seng Surya pun bersinar kembali, sekalipun bukan sinar matahari yang memberikan kehangatan, tapi sinar panas yang membuat emas pun meleleh, sinar yang merah seperti darah. Ketika T.I.Seng melancarkan serangan dengan ilmu pedang yang gagah perkasa tadi, agaknya Chia Xiaohang masih tidak memandangnya di dalam hati. Tapi begitu tusukan terakhir dilepaskan, tiba-tiba ia bersorak kegirangan, bagus, bagus, suatu ilmu pedang yang amat bagus baru selesai beberapa patah kata itu, T.I.Seng telah melepaskan kembali empat tusukan, setiap tusukan tersebut seakan-akan menghadang perubahan yang tiada habisnya, tapi seakan-akan juga tanpa perubahan apapun, begitu melayang, begitu mentap, begitu enteng, tapi sesungguhnya ganas dan hebat. Chia Xiaohang tidak menyerang, dia pun tidak menangkis. Dia hanya melihat. Ia seakan-akan sedang menyaksikan seorang gadis cantik yang masih muda berada dalam keadaan bugil, seakan-akan ia dibikin terpesona hingga lupa daratan. Tapi keempat buah tusukan tersebut sama sekali tidak berhasil melukai tubuhnya, bahkan seujung rambut pun tidak. T.I.Seng merasa heran sekali. Tusukan yang dengan jelas ia lihat menembusi dadanya, ternyata di saat yang terakhir hanya bergeser lewat dengan menempel di atas dadanya, sebuah serangan yang dengan jelas telah menembusi tenggorokannya, ternyata meleset sama sekali. Setiap tusukan dan arah sasaran maupun perubahan dari gerak pedangnya itu seakan-akan telah berada di dalam dugaannya semua. Tiba-tiba serangan pedang dari T.I.Seng berubah menjadi amat pelan, pelan sekali. Tusukan itu dilepaskan bukan saja tanpa sasaran tertentu, bahkan sama sekali tak beraturan. Akan tetapi tusukan itu seakan-akan matu dalam lukisan naga, sekalipun kosong tapi memiliki kunci perubahan yang sama sekali tak terduga. Bagaimanapun juga lawannya akan bergerak, asal bergerak sedikit saja, maka akibatnya serangan berikut akan menembusi tubuhnya dan merenggut nyawanya. Gerakan Kiyas Yauhang hampir berhenti sama sekali, pada detik itu tampaklah gerakan pedang yang lamban dan kasar yang sedang menusuk tiba pelan-pelan itu, mendadak berubah menjadi selapis hujan bunga yang menyilaukan mata. Ya, itulah bunga pedang yang memenuhi seluruh angkasa, hujan pedang yang menyelimuti udara, tiba-tiba saja berubah menjadi serentetan biang lala yang menyilaukan mata. Itulah tujuh buah biang lala yang berwarna-warni, tujuh buah tusukan maut yang bergetar di udara, bergetar sambil melakukan pelbagai perubahan yang tak terhitung banyaknya. Tapi tiba-tiba saja semua biang lala tergulung di balik awan tebal berwarna hitam. Itulah kain pengikat berwarna hitam. Tiba-tiba Tikei Seng menghentikan gerakannya, peluh dingin membasahi seluruh tubuhnya dan bercucuran seperti air hujan. Chias Yauhang menghentikan pula semua gerakannya, lalu sepatah kata demi sepatah kata bertanya, inikah ilmu pedang toh miya capsa kiam dari ancapsa? Tikei Seng membungkam. Membungkam berarti dia telah mengaku. Bagus, ilmu pedang yang sangat bagus, seru Chias Yauhang lagi. Tiba-tiba ia menghela nafas panjang lagi, lalu berseru, Sayang, sayang apanya yang sayang? Tak tahan Tikei Seng bertanya. Sayang hanya ada 13 jurus, kalau masih ada jurus yang ke-14 maka aku pasti kalah. Mungkinkah masih ada jurus yang ke-14? Tanya Tikei Seng keheranan. Ya, pasti ada sesudah termenung lama sekali, pelan-pelan ia baru berkata lebih lanjut. Jurus ke-14 baru merupakan inti sari dari seluruh ilmu pedang. Ini inti sari dari ilmu pedang berarti nyawa bagi manusia sama-sama tak berwujud dan melayang-layang, sekalipun tidak terlihat dengan mata, akan tetapi tiada seorang manusia pun yang menyangka akan kebenarannya. Chias Yauhang berkata kembali, semua perubahan dan kekuatan yang berada dalam toh miya capsa kiam baru akan terpancar keluar di dalam jurus yang ke-14. Bila mana jurus ke-14 dapat dipecahkan lagi, maka ilmu pedangnya akan berubah menjadi suatu ilmu pedang yang tiada tandingannya di dunia ini. Tangan bergetar keras, tiba-tiba saja kain tersebut menjadi lurus dan kaku persis seperti sebilah pedang. Ketika pedang itu bergerak ibaratnya sinar di waktu senja, seperti pula matahari, seperti biang lala, seperti awan hitam, seperti bergerak tapi tenang, seperti kosong tapi nyata, seperti ada di kiri, seperti pula ada di kanan, seperti ada di depan, seperti juga di belakang, seperti cepat, seperti palan, seperti kosong, seperti pula berisi. Sekalipun yang bergerak tak lebih hanya sebilah kain pengikat, tapi dalam sekejap matel, telah berubah menjadi sebilah senjata tajam yang jauh lebih mengerikan daripada senjata tajam manapun juga. Dalam saat yang amat singkat inilah, peluh dingin telah membasahi seluruh pakaian tiki iseng. Ia hampir boleh dibilang tak bisa mematahkan lagi serangan tersebut, tak mampu menangkis, tak mampu menyambut, tak mampu pula untuk menghindarkan diri. Inilah jurus yang ke-14, kata Chia Xiaohang. Tiki iseng tak mampu berbicara lagi. Jika kau gunakan jurus serangan ini, maka semua jalan mundurku akan kau sumbat hingga aku menjadi terjepit, Chia Xiaohang berkata lebih jauh. Tiki iseng sedang menyesal, ia menyesal kenapa selama ini tak sanggup untuk memikirkan perubahan tersebut. Sekarang kau sudah melihat jelas jurus seranganku ini, tanya Chia Xiaohang lagi. Tiki iseng telah melihat jelas, sejak kecil ia sudah mulai belajar ilmu pedang, ia melatihnya terus dengan tekun. Dalam bidang ini ia memang seorang manusia cerdas yang berbakat, lagi pula pernah mengucurkan keringat, pernah mengucurkan darah. Coba kau ulangi sekali lagi, Chia Xiaohang berseru. Tiki iseng mainkan lagi semua jurus dan perubahan dari jurus pedang itu sekali lagi, kemudian baru bertanya, sekarang apakah kau dapat mengingat semuanya? Tiki iseng mengangguk. Kalau begitu cobalah kau gunakan Tiki iseng memandang ke arahnya, ia masih belum memahami maksudnya yang sebenarnya. Aku inginkan kau gunakan jurus pedang itu untuk menghadapiku, coba lihatlah apakah dapat mengalahkan ilmu pedangku, kata Chia Xiaohang. Mencorong sinar metu dari balik metu, Tiki iseng, akan tetapi dengan cepat sinar metu, tajam itu sirap kembali. Aku tak dapat berbuat demikian, sahutnya. Aku mengharuskan kau berbuat demikian, kenapa sebab aku pun ingin mencoba apakah jurus itu bisa mematahkan ilmu pedangku karena ilmu pedang tersebut meski diciptakan olehnya, akan tetapi perubahan intisarinya jurus berasal dari ilmu Tohmiya Capsa Kiam, 13 jurus ilmu pedang perenggut nyawa. Nyawa dari jurus tersebut termasuk juga nyawa Darian Capsa. Tiki iseng sudah mulai memahami maksudnya, mencorong sinar kagum dari balik matanya. Kau memang seorang lelaki yang pantas merasa tinggi hati aku memang demikian tapi kau memang pantas untuk bersikap demikian ya, aku memang begitu. Bab 24 Kemunculan yang tak terduga ketika serangan itu dilancarkan hawa pedang yang dingin menyelamkan segera menyelimut di angkasa, bahkan sinar lentera pun kehilangan cahayanya. Cias Yau Hang sedang mundur ke belakang. Serangan tersebut telah menyumbat semua jalan mundur bagi gerakan pedangnya maka terpaksa ia harus mundur. Mundur bukan berarti kalah. Meskipun ia sedang mundur, bukan berarti ia sudah kalah. Tubuhnya yang tertekan oleh hawa pedang telah melengkung ke belakang, melengkung bagaikan sebuah gendwa. Tapi semakin kencang, gendwa itu melengkung, setiap saat kemungkinan besar akan memberikan daya pantulan yang besar, semakin besar daya tekanannya semakin besar pula daya pantulnya. Bila saat seperti itu telah tiba, maka saat itu pula mati hidup menang kalah mereka akan ditentukan. Siapa tahu di saat semua tenaganya tertekan, hingga mencapai pada puncaknya dan sebelum sempat dipancarkan keluar, tiba-tiba dari belakang kereta barang, dari balik seram di ruangan bermunculan empat bilah sinar pedang yang berkilauan. Padahal semua perhatian dan semua kekuatannya sedang ditujukan pada pedang di tangan T. K. Seng, semua kekuatannya sedang dipersiapkan untuk menyambut datangnya serangan tersebut, ia sama sekali tidak memiliki sisa kekuatan lagi untuk memikirkan persoalan lain. Cahaya pedang berkelebat lewat, tiga bilah pedang bersama-sama telah menusuk bahu, paha kiri dan punggungnya. Seketika itu juga semua kekuatannya gugur dan hilang. Serangan pedang dari T. K. Seng pun telah menyongsong tiba, ujung pedangnya telah menyambar ke bagian yang mematikan di atas tenggorokannya. Ia tahu dirinya tak nanti bisa menghindar atau menangkis lagi, akhirnya dia harus merasakan bagaimana rasanya menghadapi saat kematian, perasaan yang bagaimanakah keadaan seperti itu, benarkah di saat menjelang kematiannya, seseorang bisa terkenang kembali semua kejadian yang pernah dialaminya di masa lampau, sepanjang penghidupannya di dunia ini, sesungguhnya berapa banyak kegembiraan yang telah ia terima. Berapa banyak kesedihan yang dia alami. Sebenarnya orang lain yang bersikap masa bodoh kepadanya. Ataukah dia yang telah menyianyikan pengharapan orang? Semua pertanyaan semacam itu, kecuali dirinya sendiri, boleh dibilang tak seorang pun bisa menjawabnya. Tapi ia sendiri pun tak mampu menjawab. Ujung pedang yang dingin dan keras telah menusuk tenggorokannya. Dia hanya merasakan hawa dingin yang merasuk tulang menembusi tubuhnya, begitu dingin sehingga rasanya amat geletir. Akhirnya Chia Xiaohang roboh ke tanah, roboh di ujung pedang T.K.Seng dan tergeletak di atas genangan darah sendiri. Ia bahkan tak sempat mengetahui siapakah empat orang penyergapnya itu. Tapi T.K.Seng melihatnya dengan jelas. Kecuali Chiaohang Giok serta dua bersaudara dari keluarga Wan, Masih ada lagi seorang manusia asing yang tinggi semampai dengan pakaian yang perlenteh, tapi wajahnya justru memancarkan rasa sedih, murung, letih dan kesal yang amat tebal. Wan Ji Im sedang tersenyum sambil berkata, Kiong Hichong Piao Tau, akhirnya kau berhasil juga merobohkannya, nama besarmu pasti akan termasuhur di mana-mana paras muka T.K.Seng sama sekali tidak memancarkan perubahan apa-apa, pedangnya telah terkulai lemas ke bawah. Sekalipun dalam serangan kali ini, kami pun menyumbangkan sedikit tenaga, tapi sesungguhnya Chong Piao Tau lah yang telah memegang peranan penting, kata Wan Ji Im lebih jauh. Kami berempat menyerang bersama-sama tanpa melukai tempat yang mematikan di tubuhnya, apakah hal ini kalian siapkan agar aku yang membunuhnya dengan tanganku sendiri? T.K.Seng bertanya. Wan Ji Im sama sekali tidak menyangkal T.K.Seng memperhatikan laki-laki asing berbaju perlente itu sekejap, kemudian katanya, sahabat ini adalah, dia adalah Kong Cu dari keluarga He E Ho, He E Ho seng adanya T.K.Seng menghela nafas panjang, lalu bergumam. Terima kasih banyak, terima kasih banyak, suaranya pelan dan rendah, seakan-akan ia merasakan keletihan yang luar biasa, semacam keletihan yang akan dirasakan sehabis meraih suatu kemenangan. Kata Wan Ji Im kembali, sekarang darahnya belum dingin mengapa Cong Piau Tau tidak pergunakan darahnya untuk menambah kesemarakan dari panji merah perusahaanmu ya, aku memang sedang bermaksud untuk berbuat demikian ketika kata terakhir melompat keluar, tiba-tiba pedangnya yang terkulai ke bawah itu menyambar ke depan dan masuk ke tubuh Wan Ji Im. Dengan terperan Jatuan Ji Im menyambut serangan itu dengan tangkisan, suara beradunya senjata segera berkumandang memecahkan keheningan. Dengan suara keras T.K.Seng berkata, peristiwa ini bukan aku yang mengatur, T.K.Seng bukan manusia rendah yang begitu tak tahu malu. Penghinaan hanya bisa dicuci dengan darah, kalau bukan darah kalian adalah darahku. Ucapan tersebut seakan-akan ditujukan untuk Chia Xiaohong, tapi mungkinkah orang mati masih bisa menangkap suara? Selama ini Hei E.H.Seng menatap terus tubuh Chia Xiaohong yang tergeletak di tanah dengan penuh kesedihan, kemarahan dan kebencian yang meluap-luap, tiba-tiba ia melompat ke depan dan menusuk lambungnya. Siapa tahu sebelum tusukan itu mencapai sasaran, tiba-tiba Chia Xiaohong melompat bangun dari genangan darah dan menyusup ke depan. Dia belum mati, dia belum mati, teriak Hei E.H.Seng dengan suara keras. Suaranya yang penuh dengan luapan emosi itu hampir mendekati suatu kekalapan, permainan pedangnya lantaran luapan emosi tersebut berubah pula mendekati kekalapan, bagaikan seorang yang kalap dia mengejar dari belakang Chia Xiaohong dan melepaskan serangan yang semuanya ditujukan pada bagian-bagian mematikan di tubuhnya. Chia Xiaohong telah mencabut keluar pedang yang menancap di tanah itu dan memutar senjatanya sambil melancarkan serangan balasan. Dia tidak berpaling, tapi setiap titik kelemahan yang terdapat dalam ilmu pedang Hei E.H.Seng tampaknya sudah ia perhitungkan dengan tepat, meskipun hanya babatan pedang yang sederhana, akan tetapi semua tempat titik kelemahan di tubuh Hei E.H.Seng telah diserang olehnya. Bagaimanapun Hei E.H.Seng berusaha untuk merubah gerak serangannya, setiap kali pula serangan tersebut kandas di tengah jalan dan hancur berantakan. Tapi dalam keadaan luka lama belum sembuh, luka baru telah muncul, ayunan tangannya itu segera mendatangkan rasa sakit yang luar biasa pada bahunya yang robek. Betul serangan pedangnya menang dalam teknik, sayang kalah dalam tenaga. Teriying, ketika sepasang pedang saling membentur, kembali pedangnya digetarkan sehingga terlepas dari cekalannya. Cahaya pedang bagaikan bintang kejora dengan kecepatan luar biasa senjata itu mencelat keluar dinding pekarangan. Menyaksikan pedang sendiri mencelat ke udara, Cia Siau Hang hanya merasakan lambungnya tiba-tiba berkerut seakan-akan menyaksikan kekasihnya tiba-tiba jauh meninggalkan dirinya, seperti pula kakinya tiba-tiba menginjak di tempat yang kosong dan terjerumus ke dalam sebuah jurang yang beribu-ribu kaki dalamnya. Belum pernah dia mengalami pengalaman seperti ini. Sesungguhnya kejadian seperti ini tak akan terjadi pada dirinya. Meta pedang yang dingin telah menempel di atas tengkutnya, hampir saja memotong nadi besar di atas lehernya. Hei Hei Hosen telah menghentikan gerakan tangannya, lalu sepatah demi sepatah kata ia bertanya. Kau tahu siapakah aku agaknya tenaga dalam yang kau miliki telah peroleh kemajuan yang amat pesat, kata Cia Siau Hong, tapi sebenarnya kau tak pernah menyergap orang dari belakang Hei Hei Hosen memutar badannya dan telah tiba di hadapannya. Meta pedang pun melingkari tengkutnya, bergeser pula ke depan sehingga meninggalkan sebuah jalur panjang berdarah seperti seorang gocah perempuan yang memakai kalung merah di leharnya. Mulut luka yang ditusuk di Kei Seng tadi kini darahnya telah membeku, seperti batu mirah yang tergantung pada seuntai kalung merah. Cia Siau Hong sama sekali tidak mengerutkan dahinya, dengan hambar ia berkata, sungguh tak kusangka keluarga persilatan Hei Hei Hosen memiliki pula sebilah pedang yang sedemikian tajamnya. Hei Hei Hosen tertawa dingin. Kejadian tak terduga yang terjadi di dunia ini sesungguhnya memang banyak sekali, katanya. Ya, memang banyak sekali, sambung Cia Siau Hong sambil menghela nafas panjang. Tiba-tiba Hei Hei Hosen merendahkan suaranya sambil berbisik, sekarang dia berada di mana siapa yang kau maksudkan semestinya kau tahu siapa yang sedang ku tanyakan dan kenapa aku semestinya harus tahu Hei Hei Hosen menggertak giginya keras-keras menahan rasa bencinya yang luap-luap, katanya, sejak kawin denganku, dengan sepenuh hati aku melayani dirinya, aku hanya berharap bisa hidup bahagia dengannya sampai akhir tua nanti, setengah langkah pun tidak meninggalkan dirinya, tapi dia, dia, iii, dia, ketika berbicara sampai di sini, tiba-tiba suaranya gemetar lewat sesaat kemudian ia baru bisa melanjutkan kembali kata-katanya. Setiap kali ada kesempatan, ia selalu berusaha dengan segala macam akal muslihat untuk kabur dari sisi tubuhku, pergi berjudi, minum arak, bahkan menjadi pelacur, seakan-akan asal meninggalkan diriku, maka apapun yang suruh dia lakukan, dengan senang hati ia bersedia untuk melakukannya Chia Xiaohang memandang ke arahnya, timbul juga perasaan simpatik dalam hatinya. Mungkin hal ini dikarenakan kau telah melakukan sesuatu kesalahan, katanya. Aku tidak bersalah, dialah yang bersalah, kaulah yang bersalah, jerit Hei E. Hosen seperti orang kalap. Aku yang salah hingga sekarang aku baru mengerti, kenapa ia bisa melakukan perbuatan semacam ini? Kenapa? Karena, karena, sambil menggigip bibir, tiba-tiba badannya melingkari kembali tubuh Chia Xiaohang satu lingkaran, meta pedang sekali lagi meninggalkan bekas darah yang melingkar di atas tengkuk Chia Xiaohang, ini membuat ia tampak lebih indah, tapi keindahan yang mengenaskan dan mengerikan hati orang. Pedang ini adalah sebilah pedang yang tajam, kata Hei E. Hosen kemudian. Ya, aku mengerti asal aku melingkari tengkuk tiga kali lagi, maka batok kepalamu segera akan rontok ke tanah. Aku tahu kalau begitu seharusnya kau pun mesti tahu karena apa ia berbuat demikian. Aku tak tahu ia berbuat demikian karena kau, teriak Hei E. Hosen keras-keras. Suaranya gemetar semakin keras, bahkan tangan dan kakinya ikut menggigil keras. Meskipun kau indenganku, tapi dalam hatinya hanya ada kau, tahukah kau selama hidupmu ini sudah berapa banyak perkumpulan yang hancur di tanganmu? Sudah berapa pasang suami istri yang cerai berai karena perbuatanmu tiba-tiba wajah Chia Xiaohang mulai mengejang keras, mengejang karena penderitaan yang hebat. Bila seorang lelaki ternyata dicintai seorang perempuan, apakah kesalahan ini terletak pada pihaknya? Jika seorang perempuan telah mencintai seorang laki-laki yang pantas ia cintai, apakah perbuatannya ini pun salah? Jika mereka tidak bersalah, siapa pula yang bersalah? Ia tak sanggup menjawab, dia pun tak dapat menjelaskan. Kombinasi dari sepasang pedang dua bersaudara Wan telah mengunci tiki iseng di posisinya semula. Sudah sepuluh keturunan keluarga Wan menjegoi dunia persilatan, nama besar mereka tak pernah runtuh, tentu saja ilmu pedang keluarga mereka telah mengalami penempaan yang matang, perduli siapapun ingin mematahkan kerjasama dari sepasang pedang mereka, hal ini tak mungkin bisa dilakukan secara mudah. Malahan beberapa kali tiki iseng sudah hampir mampu untuk melancarkan serangan yang berhasil mematahkan lawan. Ilmu Tohmiya Capsakyam yang dimilikinya seakan-akan merupakan ilmu pedang tandingan dari ilmu pedang semacam itu, asal ia pergunakan jurus yang ke-14, niscaya kerjasama sepasang pedang itu akan hancur berantakan. Akan tetapi ia selalu tidak mempergunakan jurus pedang tersebut. Ia terlalu angkuh. Bagaimanapun juga jurus pedang itu merupakan hasil ciptaan Chia Xiaohang, padahal antara dia dengan Chia Xiaohang masih ada persoalan yang harus diperhitungkan. Walaupun ia tak dapat membiarkan Chia Xiaohang dicelakai orang lantaran terdersak oleh jurus ciptaannya itu akan, tetapi dia pun tak dapat menggunakan jurus itu untuk melukai orang. Selamanya dia adalah seseorang yang mengerti akan pertarungan. Sayangnya Tohmiya Capsakyam, 13 pedang pencabut nyawa, kekurangan satu jurus seperti melukis naga yang tidak diberi meta, sekalipun tampak hidup, sayangnya sama sekali tak berkekuatan. Sewaktu bertarung melawan Chia Xiaohang tadi, ia telah mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya, sekarang tenaganya kian lama kian lemah dan tak tahan, serangan-serangannya juga makin lama semakin macet karena dibendung semua oleh dua bersaudarawan. Xiaohang Giok tertawa dingin, menyaksikan kesemuanya itu, ia sudah tak sedih untuk turun tangan lagi, anehnya para piausu dari perusahaan Hang Ki Piau Giok pun hanya berpeluk tangan belaka, tak seorang pun di antara mereka yang bermaksud maju ke depan membantu Chong Piau Taunya. Cahaya pedang berkilauan, di atas leher Chia Xiaohang telah bertambah lagi dengan beberapa buah luka berdarah, kali ini mata pedang tersebut mengiris lehernya lebih dalam, darah segar telah mengucur keluar dan membasahi seluruh pakaiannya. Mau bicara tidak, bentak Hei E. Hosen sambil menatapnya tajam-tajam. Bicara apa asal kau katakan di manakah ia berada sekarang, segera kuampuni selembar jiwamu sinar matu Chia Xiaohang dialihkan ke tempat kejauhan sana, seakan-akan sama sekali tidak melihat akan orang yang berada di hadapannya ini. Lewat lama sekali, pelan-pelan ia baru berkata, kalau memang dalam hatinya tiada kau, buat apa kau mencari dirinya? Setelah ketemu, apapun lagunanya otot hijau di atas jidat Hei E. Hosen telah menonjol keluar, peluh dingin setetes demi setetes meleleh keluar. Apalagi aku pun tak ingin kau mengampuni jiwaku, kata Chia Xiaohang lagi, kalau ingin membunuhku, kau masih belum pantas Hei E. Hosen membentak marah, tiba-tiba pedangnya didorong ke muka menusuk tenggorokan Chia Xiaohang. Akan tetapi baru saja pedang itu bergerak, tiba-tiba terdengar pelakak, mata pedang tersebut tahu-tahu sudah dijepit oleh sepasang telapak tangan Chia Xiaohang. Hei E. Hosen ingin mencabut pedangnya, namun tak berhasil mencabutnya hingga terlepas. Dia pun tahu tenaga dalam serta ilmu pedang yang dimilikinya telah peroleh kemajuan yang pesat, semenjak kalah di tangan Yan Capsa, ia benar-benar telah manfaatkan setiap kesempatan untuk berlatih diri dengan tekun, sayangnya ia masih belum bisa menandingi kehebatan dan kesempurnaan dari Chia Xiaohang. Bahkan Chia Xiaohang yang sudah terluka parah pun tak sanggup ditandingi. Ia telah menyadari bahwa dirinya jangan harap bisa menandingi Chia Xiaohang selama hidup, baik di dalam bagian manapun. Menyuruh seseorang mengakui akan kekalahan serta kegagalan dirinya sendiri bukanlah suatu pekerjaan yang gampang, setelah sampai pada saat tak bisa tidak harus mengakuinya, perasaan tersebut bukan hanya rasa malu dan marah saja, bahkan rasa sedih yang meluap, semacam merasa sedih yang penuh penderitaan dan keputusasaan. Di atas wajahnya bukan hanya basah oleh keringat saja, air mati ikut jatuh berlinang. Di sisi tubuhnya masih ada seseorang sedang menghela nafas. Dengan langkah yang pelan, Xiaohang Giok telah mendekatinya, di tengah laa nafasnya terkandung pula rasa simpatik dan kecewa. Seandainya tidak terdapat seorang manusia romantis yang tak berperasaan macam dia, Anso tentu dapat menjaga harga dirinya sebagai seorang perempuan, Saudara Hei Eho pun tak akan menelantarkan ilmu silat karena hatinya selalu bundah dan tak tenang. Dengan kecerdasan serta ilmu pedang larisan keluarga Hei Eho, belum tentu kau tak bisa menandingi Xiaohang dari perkampungan Sin Kiam San Cheng apa yang dia katakan memang merupakan suatu kenyataan. Setia atau tidaknya seorang istri yang dikawini seorang pria, seringkali akan menentukan pula nasib kehidupan selanjutnya di dunia ini. Hei Eho Seng menggigip bibirnya kencang-kencang, perkataan itu menyinggung secara telak hatinya yang sakit dan terluka. Xiaohang Giok kembali tertawa, katanya, untung saja laki-laki romantis yang tak berperasaan ini pun seperti juga orang lain, hanya memiliki dua belah tangan dalam telapak tangannya telah ada pedang. Ia tersenyum, sambil menempelkan ujung pedangnya ke atas tenggorokan Xiaohang. Dia mengejeknya, Sam Xiaoya, apalagi yang hendak kau ucapkan apalagi yang bisa dikatakan oleh Xiaohang? Kalau memang demikian, kenapa kau masih belum juga mengendorkan tanganmu? Kata Xiaohang Giok. Xiaohang Giok tahu, asal tangannya dikendorkan maka pedang Hei Eho Seng segera akan menusuk ke atas tenggorokannya. Tapi sekalipun ia tidak lepas tangan, juga apa gunanya? Bila seseorang telah tiba pada saatnya untuk melepaskan tangan tapi masih belum juga lepas tangan, itu namanya mencari penyakit buat diri sendiri. Hanya orang paling bodoh yang akan melakukan perbuatan semacam ini. Xiaohang Giok bukan orang tolol, sekarang ia telah tiba pada saat harus melepaskan tangannya. Setelah tiba pada saat seperti ini, ia masih belum bisa melupakan siapa pula yang masih belum dapat dilupakan? Ayah ibunya kah? Buyung Ciutikah? Atau Siyaute? Tiba-tiba cahaya pedang di tangan Tiki Seng memencar ke depan, seketika dua bersaudarawan terdesak mundur ke belakang. Akhirnya ia menggunakan juga jurus pedang itu. Jurus ke-14 dari ilmu Tohmiya Capsah Kiam. Cahaya pedang berkelebat lewat bagaikan biang lala, hawa pedang terasa menusuk tulang sum-sum, tahu-tahu ujung pedang itu telah tiba di depan Matu Chou Han Giok serta Hei E. Ho Seng. Tak seorang manusia pun sanggup menghadapi serangan ini. Mau tak mau mereka harus mundur, mundur dengan cepatnya. Pedang di tangan Hei E. Ho Seng telah terlepas pula dari genggamannya. Sepasang Matu, Tiki Seng menatap ke arah mereka, sebaliknya mulut bertanya kepada Chia Xiao Hong, kau masih sanggup membalas serangan aku belum mati, jawab Chia Xiao Hong. Jurus pedang tadi adalah jurus pedang ciptaanmu, ku gunakan jurus tersebut oleh karena kau harus menolongmu. Chia Xiao Hong dapat memahami maksud perkataannya. Seandainya bukan untuk menyelamatkan Chia Xiao Hong sampai mati pun dia tak akan mempergunakan jurus pedang tersebut. Oleh sebab itu kau tak usah berterima kasih kepadaku, kata Tiki Seng lebih jauh, karena yang menyelamatkan jiwamu adalah ilmu pedang ciptaanmu, bukan aku tiba-tiba Chia Han Giok tertawa dingin, katanya, sekarang kau menyelamatkan jiwanya, sebentar siapa pula yang akan menyelamatkan jiwamu Tiki Seng memutar kepalanya dan memandang para piausunya. Di antara mereka kebanyakan adalah rekan-rekan yang hidup senang bersama menempuh bahaya dan sengsara bersama dirinya, banyak pula di antara mereka yang merupakan jago-jago pilihan yang berpengalaman luas dalam pelbagai pertarungan. Akan tetapi ketika sinar matanya menyapu wajah mereka semua, ditemukan bahwa setiap wajah mereka diliputi sikap yang kaku dan tanpa emosi. Setiap orang seakan-akan telah berubah menjadi sebatang kayu balok. Perasaan Tiki Seng mulai tenggelam, tiba-tiba hatinya diliputi oleh perasaan gusar dan ngeri yang sukar dilukiskan dengan kata-kata. Akhirnya ia telah memahami satu hal, semua piausu di bawah panji perusahaannya telah dibeli orang untuk mengkhianati dirinya. Perusahaan Hang Ki Piau Kiyok padahal kekatnya sudah musnah dan lenyap dari muka bumi. Menyaksikan perubahan mimik wajahnya yang aneh dan diliputi rasa gusar serta ngeri itu, Syohan Kiyok segera tertawa terbahak-bahak, sambil menuding ke arahnya dengan ujung pedang, ia berseru, Bunuh Barang siapa dapat membunuh mereka berdua akan memperoleh hadiah yang besar. Siapa berhasil mendapat batok kepala mereka mendapat pahala dan hadiah yang cukup menghidupkan keluarga. Seumur hidup batok kepala Tiki Seng bernilai 5.000 tahil perak, batok kepala Chia Siau Hang bernilai 10.000 tahil perak. Serentak para piausu yang berada di sekeliling tempat itu meloloskan senjatanya. Di bawah cahaya lampu merah yang membara, sinar pedang terasa merah menyala bagaikan darah. Chia Siau Hang dan Tiki Seng berdiri bersanding, dengan dingin memandang cahaya golok yang sedang berputar dan menari-nari tertujuk ke tubuh mereka. Seandainya kejadian ini berlangsung di hari-hari biasa pada hakikatnya mereka tak akan memandang sebelah mata pun terhadap orang-orang itu, tapi sekarang satu di antara mereka telah terluka para sedang yang lain sudah lemah kehabisan tenaganya, sekalipun mereka bertenaga untuk membantai sampai habis manusia-manusia pengkhianat tersebut, mereka tak akan mampu menghadapi tiga bilah pedang Chia Hang Giok serta dua bersaudara dari keluarga Wan. Jika seseorang sudah tiba pada saatnya menghadapi kematian, apapula yang bakal mereka pikirkan? Tiba-tiba Chia Siau Hang bertanya, apa yang sedang kau pikirkan sekarang Tiki Seng termenung sebentar, lalu menjawab, aku merasa sangat tak puas, kenapa nilai dari batok kepalamu lebih mahal satu kali lipat dibandingkan batok kepalaku? Mendengar itu Chia Siau Hang segera tertawa terbahak-bahak. Di tengah gelak tertawa yang amat keras itu, mendadak dari luar dinding pekarangan melompat masuk sesosok tubuh manusia yang langsung menerjang masuk ke tengah kilatan cahaya golok. Sambil mengacungkan ibu jari kanan ke langit dan ibu jari kiri ke tanah, ia berteriak keras, Tian Te Yeu Kiang, Wiwo Tsuchun, baik alam semesta maupun alam baka, hanya akulah yang dipertuan. Bab 25. Rahasia Besar Hang Ki Piao Kiok Tian Te Yeu Kiang, Wiwo Tsuchun 8 huruf tersebut seakan-akan merupakan sebuah mantra yang misterius. Dalam waktu singkat semua cahaya golok yang sedang menari-nari di angkasa itu sirap dan lenyap tak berbekas. Puluhan orang dengan puluhan pasang metu sama-sama memandang ke arahnya dengan sinar metu, terperanjat. Paras mukanya seperti juga paras muka Chia Siau Hang begitu pucat, lelah dan murung, tapi membawa niat serta tujuan yang teguh bagaikan baja. Kau Chia Siau Hang, T. K. Seng, Sio Han Giok dan dua bersaudarawan, lima orang sama-sama mengucapkan sepatah kata yang sama hampir bersamaan waktunya, meski nada suara mereka jauh berbeda. Suara T. K. Seng penuh mengandung rasa kaget dan penasaran. Sio Han Giok serta dua bersaudarawan bukan cuma kaget dan keheranan saja, mereka pun amat gusar. Bagaimana dengan Chia Siau Hang? Siapapun tak dapat melukiskan bagaimanakah persoalannya ketika mengucapkan kata-kata tersebut, mereka pun tak tahu apa yang dirasakannya ketika itu. Sebab orang ini ternyata bukan lain adalah Siau T. Siapa pula yang tahu bagaimanakah perasaan Siau T saat ini? Apa pula yang sedang dirasakan olehnya? Dengan suara lantang Sio Han Giok telah membentak keras, mau apa kau datang kemari-kemari untuk minta kepada kalian agar melepaskan orang? Melepaskan siapa? T. K. Seng? Ataukah Chia Siau Hang? Kedua-duanya Sio Han Giok tertawa dingin. Dengan mengandalkan apa kau menyuruh kami lepaskan orang? Kau tahu atas perintah siapakah kami bertindak? Demikian Siau T tertawa dingin pula, mendadak ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah lencana kemala yang berwarna hijau, lencana yang diikat dengan segumpal serat tali berpanca warna. Paras muka Sio Han Giok segera berubah hebat. Tentu saja Sio Han Giok mengenali benda itu asal ditinjau dari mimik wajahnya, maka bisa diketahui bahwa ia pasti kenal dengan benda tersebut. Paras muka orang lain pun sama seperti mimik wajahnya, di tengah rasa kejut dan heran membawa pula rasa ngeri yang tebal. Sio T. sama sekali tidak memandang lagi ke arah mereka, walau hanya sekejap pun, pelan-pelan ia mundur ke belakang, mundur ke samping Sia Siau Hang, lalu berbisik, mari kita pergi Sia Siau Hang berpaling, memandang ke arah T. K. Seng, kemudian katanya pula, kau juga akan pergi T. K. Seng termenung membungkam diri, akhirnya ia mengangguk. Ia terpaksa harus pergi. Untuk melepaskan hasil perjuangannya selama banyak tahun, serta mengakui kekalahan dirinya, bukan saja hal ini teramat sulit, lagi pula amat menyiksa batin. Tapi dia pun tahu bahwa dirinya sudah tiada pilihan lain lagi. Untuk melepaskan seekor ikan besar yang sudah terpancing dari tangan sendiri, hal itu pun termasuk suatu kejadian yang amat menyiksa batin. Tapi tak seorang pun berani menghalangi mereka, tak seorang pun berani berkutik dari tempat semula. Lencana Kemala bertali serat panca warna itu meski tidak memiliki kekuatan yang bisa mengejar sukma atau perenggut nyawa, tapi melambangkan suatu kekuatan tertinggi untuk menguasai, merampas dan membunuh siapapun juga. Di luar pintu ada kereta. Kudanya kuda cepat, keretanya kereta baru. Tentu saja kesemuanya itu telah dipersiapkan Siawte sebelumnya, ketika ia memutuskan untuk melakukan suatu perbuatan sebelumnya, ia pasti mempersiapkan segala sesuatunya dengan cermat dan teliti. Kereta kuda berjalan kencang, namun ruangan kereta terasa tenang dan nyaman. Sia Siaw Hau bersandar di sudut ruang kereta, mukanya pucat pias karena kehilangan darah terlalu banyak, mukanya lebih lagi loyo dan kusut. Meski demikian sinar matanya memancarkan cahaya tajam. Ia gembira, bukan dikarenakan ia masih hidup lebih jauh, melainkan karena ia tiba-tiba mempunyai rasa percaya lagi terhadap orang lain. Terhadap seorang yang paling dikhawatirkan dan diperhatikan, ia telah meletakkan semua tumpuan harapannya di atas tubuh orang ini. Siawte sebaliknya sedang menatap Tikeiseng, tiba-tiba ia berkata pelan, sebenarnya aku bukan datang untuk menolongmu, aku pun tidak ingin menolongmu aku tahu, jawab Tikeiseng. Aku menolongmu karena aku tahu bahwa dia tak akan membiarkan kau tinggal seorang diri di sini, karena kalian bukan saja telah bertarung bersama, lagi pula kau pun telah menyelamatkan dirinya. Peduli bagaimanapun juga itu semua adalah urusan kalian, urusan yang sama sekali tiada hubungannya dengan diriku. Aku mengerti oleh karena itu sekarang kau masih bisa mencariku untuk membuat perhitungan dalam setiap saat yang kau inginkan membuat perhitungan apa. Panji perusahaanmu, Hang Kipiau Kiyok telah hancur dan musnah, dari mana lagi datangnya Panji perusahaan, Tukas Tikeiseng. Ia tertawa, suara tertawanya penuh mengandung rasa sedih dan duka, katanya lebih lanjut, jika Panji perusahaan pun sudah tak ada, perhitungan apa pula yang mustiku lakukan masih ada sedikit perhitungan yang musti dilakukan, tiba-tiba Chia Xiaohang berkata, perhitungan soal apalagi sekuntum bunga mutiara ia menatap wajah Tikeiseng lekat-lekat, kemudian katanya lagi, betulkah kau yang menyuruh orang membeli kuntum bunga mutiara tersebut benar, jawab Tikeiseng tanpa pikir ataupun dipertimbangkan lebih jauh. Aku tak percaya, kata Chia Xiaohang. Aku tak pernah berbohong bagaimana dengan Tigi. Apakah ia berbohong juga Tikeiseng segera menutup mulutnya rapat-rapat. Chia Xiaohang kembali bertanya, apakah perempuan itu benar-benar adalah perempuanmu? Apakah apa yang diucapkan Tigi semuanya adalah kata-kata yang sejujurnya Tikeiseng masih menampik untuk menjawab. Tiba-tiba Xiaohang menyela, aku telah berjumpa lagi dengan perempuan itu Oyea, seru Chia Xiaohang. Ia telah mencariku dan memberi sepucuk surat kepadaku, ia minta aku serahkan surat kepadamu bahkan harus diserahkan kepadamu sendiri, karena ini surat tersebut adalah suatu rahasia yang sangat besar setelah berhenti sejenak, sepatah demi sepatah kata ia melanjutkan, rahasia dari perusahaan Hong Ki Piau Kiok mana suratnya di sini. Surat itu disimpan dalam sebuah sampul yang amat rapat jelas isi surat itu adalah sebuah rahasia yang pasti akan mengejutkan hati setiap orang yang mengetahuinya. Tetapi Xiaohang sama sekali tidak melihat isi surat itu, karena sewaktu Xiaotei mengeluarkannya, secepat kilat Tiki Iseng telah menyambarnya dan merampas secara paksa, setelah itu sepasang telapak tangannya digosokkan keras-keras, surat itu segera berubah menjadi hancuran kertas yang amat kecil, ketika terhembus angin segera beterbangan di angkasa bagaikan kupu-kupu yang sedang menari-nari. Sambil menarik muka, Xiaohang segera berkata, tindakan semacam itu semestinya bukan tindakan dari seorang lelaki sejati. Aku memang bukan seorang lelaki sejati, jawab Tiki Iseng tenang. Aku pun bukan, sambung Xiaotei. Kau kalau seorang lelaki sejati, dia tak akan merampas surat orang lain, dia pun tak akan mencuri lihat surat orang lain, kau bukan seorang lelaki sejati, untungnya aku pun bukan paras. Muka Tiki Iseng berubah hebat. Kau telah membaca isi surat itu, serunya. Xiaotei segera tertawa. Bukan cuma membaca saja, bahkan setiap patah kata telah kuingat semua dengan jelasnya kulit. Muka Tiki Iseng mengejang keras seakan-akan lambungnya dihantam orang keras-keras secara tiba-tiba membuat sekujur tubuhnya menjadi lemas dan roboh terkapar di tanah. Sesungguhnya rahasia apakah yang tercantum dalam surat itu? Kenapa Tiki Iseng menunjukkan sikap yang begitu jereh dan ketakutan? Aku bukan perempuan peliharaan Tiki Iseng. Sebenarnya aku ingin merayunya, sayang ia terlalu keras kepala, hak kekatnya aku tak berhasil menemukan sedikit kesempatan pun. Untung saja Ti Tiong Kahi telah tua, ia tidak memiliki lagi semangat dan kegagahannya seperti semasa muda dahulu, makin lama ia mulai semakin tertarik dengan perempuan-perempuan cantik. Aku selamanya berparas cantik, maka aku pun berubah menjadi perempuan peliharaannya. Asal dapat menghindari Hei Iseng, lelaki yang lebih tua atau lebih jelek pun aku mau. Lelaki yang paling memuakan hatiku di dunia ini adalah Hei Iseng. Asal Cong Piao Tau dari perusahaan Hang Ki Piao Kiok bersedia menerimaku dan memeliharaku. Tentu saja selama hidup Hei Iseng tak akan menemukan diriku, apalagi meskiti Ti Tiong Kahi sudah tua, sikapnya terhadap diriku ternyata baik sekali, belum pernah ia mendesak kepadaku untuk menanyakan asal usulku. Tiki Hei Iseng bukan saja lelaki sejati, dia pun seorang anak yang berbakti, asal bisa membuat ayahnya bergembira, pekerjaan apapun bersedia ia lakukan, bahkan menghadiahkan sekuntum bunga mutiara serta sepasang gelang untukku. Cuma sayang kehidupan yang baik dan penuh kebahagiaan ini tak berlangsung terlalu lama, walaupun Hei Iseng tidak menemukan diriku, Bu Yung Chiu Ti justru telah menemukan aku. Ia mengetahui rahasiaku ini, maka digunakannya hal tersebut untuk mengancamku, memerintah kepadaku untuk melakukan pekerjaan baginya. Aku tidak bisa tidak menyangguti, aku pun tidak berani tidak menyetujui. Secara diam-diam ku bantu dirinya untuk memelihara Piausu dari perusahaan Hang Ki Piao Kiok, menjadi matu-matu baginya untuk menyelidiki berita tentang perusahaan, ia merasa kurang cukup, ia minta kepadaku untuk mengadu doma hubungan mereka ayah dan anak, serta membantunya untuk melenyapkan Tiki Iseng. Walaupun Titi Yong Kahi amat menuruti semua perkataanku, hanya dalam persoalan ini, walau apapun yang ku katakan kepadanya, ia tak mau mempercayai ataupun menurut. Oleh sebab itu Bu Yung Ciu Ti menitahkan kepadaku untuk mencampuri araknya dengan racun. Malam itu hujan dan angin turun dengan kencangnya, ketika ku saksikan Titi Yong Kahi meneguk habis arak racunku, sedikit banyak hatiku merasa sangat tak enak, tapi aku tahu bahwa rahasia ini tak akan diketahui oleh siapapun, sebab mereka yang bertugas menjaga halaman belakang pada malam itu telah disuap pula oleh pihak Tian Chun. Meskipun setelah peristiwa itu Tiki Iseng merasa amat curiga, namun ia tak berhasil mendapatkan sedikit bukti pun. Untuk melindungi nama baik ayahnya, sudah barang tentu ia tak akan menceritakan kejadian ini kepada siapapun. Tapi sekarang aku telah menceritakan kesemuanya. Karena aku harus membuat kau tahu, kekejaman dan kekejantian Tian Chun sungguh menakutkan, sekalipun aku bukan seorang perempuan baik-baik, tapi demi kau, apapun aku rela melakukannya. Asal selamanya kau dapat teringat akan hal ini, persoalan yang lain aku tak ambil peduli. Isi surat itu panjang sekali, tapi Xiao Teh dapat menghapalkannya di luar kepala tanpa ketinggalan sebuah tulisan pun. Daya ingatannya selama ini memang sangat baik. Sehabis mendengarkan isi surat tersebut, air matel telah membasai seluruh wajah T.K.Seng. Tia Xiao Hang serta Xiao Teh pun merasakan hatinya amat sedih dan tersiksa. Entah berapa lama sudah lewat, tiba-tiba Tia Xiao Hang bertanya dengan suara lirih, dimanakah orangnya sekarang sudah pergi? Jawab Xiao Teh. Kau tidak bertanya kepadanya hendak pergi kemana tidak tiba-tiba T.K.Seng berkata pula, aku pun harus pergi, kau pun tak usah bertanya kepadaku hendak kemana, karena walaupun kau tanyakan, aku pun tak akan menjawab pertanyaanmu itu tentu saja dia harus pergi. Ia masih banyak urusan yang harus diselesaikan, urusan yang mau tak mau harus diselesaikan. Tia Xiao Hang cukup memahami situasinya, dia pun memahami perasaannya, maka tak sepatah katapun yang ia ucapkan. Tiba-tiba T.K.Seng mengajukan sesuatu pertanyaan yang membuat ia merasa tercengang dan di luar dugaan. Inginkah kau minum arak Tia Xiao Hang tertawa? Tertawa itu terlalu dipaksakan, tapi suatu pertanyaan yang amat riang. Kau juga ingin minum bolehkah aku minum sedikit? Tentu saja boleh kalau memang begitu, kenapa kita tidak pergi minum barang dua cawan dalam keadaan seperti ini? Masih mungkinkah buat kita untuk minum arak kalau belinya susah? Dapatkah kita pergi mencuri Tia Xiao Hang manggut-manggut? Dapat T.K.Seng ikut tertawa. Siapapun tak tahu senyuman macam apakah itu. Seorang laki-laki sejati tak akan mencuri arak milik orang untuk diminum, juga tak akan minum arak hasil curian, untung saja aku bukan seorang lelaki sejati, kau juga bukan. Malam sudah semakin kelam, suasana amat sepi dan hening, paling tidak sebagian besar suasana waktu itu sudah sepi. Di tengah malam yang hening dan sepi semacam ini, biasanya hanya ada dua macam manusia yang merasa tidak tenang dan tidak aman. Mereka adalah manusia yang karena berjudi telah berubah menjadi seorang setan judi. Serta orang yang karena minum arak telah berubah menjadi setan arak. Akan tetapi bahkan dua jenis manusia yang biasanya selalu bergadang dan keliaran di tengah malam butapun, kini ikut menjadi sepi dan hening. Oleh karena itu, arak yang ingin mereka minum terpaksa didapatkan dengan jalan mencuri. Mereka tidak mencuri bohong-bohongan. Mereka benar-benar pergi mencuri. Kau pernah mencuri arak apakah aku belum pernah mencurinya? Sebenarnya aku pernah, agaknya Chia Xiaohang merasa amat bangga dengan prestasinya itu. Usiaku belum genap 10 tahun. Aku sudah mulai mencuri arak untuk diminum. Mencuri arak milik siapa mencuri arak milik bapakku sendiri? Jawab Chia Xiaohang sambil tertawa. Loh ya cu kami yang ada di rumah itu meski tak sering minum arak. Ternyata ia selalu menyimpan arak yang berkualitas paling baik. Mungkin arak-arak yang disimpannya itu jauh lebih baik daripada pedang-pedang yang kami simpan. Kalau memang begitu banyak arak bagus yang disimpan di rumahmu, mengapa perkampungan yang kalian huni itu tidak dirubah saja namanya menjadi perkampungan Sin Chiu San Cheng? Perkampungan arak sakti, kata T. K. Seng sambil tertawa tergelak bersambung ke jilid 16.